Tiga orang pelaku pencurian di sekolah menengah kejuruan Yayasan Pendidikan Kristen Serui, Kabupaten Kapolawan Yapen, Papua, berhasil diringkus aparat kepolisian setempat. Ironisnya, dua dari tiga pelaku pencurian berenisial YU dan AA masih dibawa umur dengan rata-rata usia 16 tahun serta 17 tahun. Aksi pencurian ini terjadi pada tanggal 12 Februari lalu, di mana usai mengonsumsi minuman keras jenis bobo, YU dan AA melintas depan SMK YPK Serui dan melihat kondisi sekolah dalam keadaan gelap, sehingga timbul niat mereka untuk mencuri. Sebelum melakukan pencurian, YU terlebih dahulu mengambil sebatang balok, lalu merusak fasilitas sekolah dan masuk melalui fasilitas ruangan. AA bertugas di luar gedung untuk memastikan kondisi aman saat YU menggondol satu buah monitor, satu laptop beserta cas, tiga proyektor in focus bersama dua tas serta empat kabel. Tersangka lainnya berenisial GM yang kebetulan melintas dan melihat keduanya membawa barang hasil curian, langsung mengampiri YU dan AA menanyakan perihal benda tersebut. Kedua pelaku yang masih dibawa umur ini mengaku jika barang bawaan mereka merupakan hasil curian dari SMK YPK Serui. Bukannya mengamankan keduanya, GM justru memberikan tempat untuk menyiapkan barang hasil curian tersebut. Kasus yang melibatkan salah satu siswa YPK ini terungkap pada 14 Februari lalu, di mana polisi telah menetapkan dua tersangka utama serta seorang sebagai penada. Pelaku ini, pelaku kedua, dua-dua, ada tersangkanya ada tiga, dua pelaku utama, satu pelaku utama dan satu turut serta yang kita membuat agak miris dengan ini adalah bahwa pelaku-pelaku ini adalah merupakan anak di bawah umur. Nah, menyikapi dengan situasi bahwa pencurian ini terjadi di SMK YPK Serui. Pencurian ini sudah berulang-ulang sehingga kita lakukan pengembangan, pengembangan terupu. Sementara maraknya kasus pencurian di Kabupaten Kepulauan Ypen, jajaran Polres setempat akan berupaya secara optimal menangkap setiap pelaku dan penada curian. Dari Kabupaten Kepulauan Ypen, Papua, Tim Liputan, Jaya TV, mengabarkan.